khalal mualifur rahimahullah waw nge wantan sing dur kedi ma ba'dal mawti min musta'adabin ternyata kata-kata kata-kata masal orang-orang sa'usia mati min musta'adabin sangking jahlub rido istirza manani istirza ternyata temuk kamus orang-orang iku sa'usia mati min musta'adabin sangking jahlub rido kata-kata ini mati apa yang jahlub rido orang-orang sa'usia intinya ya usaha tapi makna temuk kamus makna jamul harabini istirza di langkong pas dimaknani sangking jahlub rido summa innahu nah lanjutani nulis atau menekelakuan insarolamun gumelar intasyaro min kulbika sangking hati siro indashti'arika jika di hatimu telah penuh indashtish'arika nalikane rumang sane siro yin anallah saktam nekustoleku yaro ningali sopallah kain siro hayaan intara lamun gumelar min kulbika opoh hayaun fa'ilai thara opoh hayaun isin minhu sangking Allah di hatimu sudah ada rasa malu kepada Allah yang mena'u kang ison nyegah opoh haya kain siro an mukhalafatihi sangking nulayani kursus Allah rasa malu itu bisa menyegah dirimu dari melakukan perbuatan yang melanceng dari jalan Allah wayah milulan isin dorong opoh haya kain siro alat tashmiri syamir niku nama artinya cancot tali wadah hasil sobran waran adabah dalam saran tajidil amarah alat tashmiri ingatase nama cancot tali wadah fitahatihi indalam taat mareng kusti Allah fa'indaka fa'indaka mongko iku ing dalam sanding siro syai'un utai sujiji min haka ikil murokobati sangking piro-piro hakikote murokobah datin awes onor rasu isin ning atimu sing isin iku sendorong kita melakukan taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah berarti kita merasakan hakikotul murokobah waklam yang ingat ini dilakoni sama mampuni jenom yang penting ngilmuni ngerti insyaAllah ngilmuni walaupun jenom dari yang sakit 100% ngelampai kau nak tua yakin kalau sakit ngelampai nah saya cengen tua itu minimal umur petang puluh itu dianggap tua ya awas cedak wa'alam ngerti yang meraqobat saat temannya meraqobat ikumin asyrafil makamati setengah sangking luih mulyone pira-pira makam wa'arfa'ul manazilil luih mulyom mulyone pira-pira pangkat wa'alat terujatilan luih dua-dule pira-pira terajat wa'yauti meraqobai ku makam ihsan makam ihsan al-musyarukang dan isyarui al-musyarikang dan isyarui ilaihi marik ihsan biqalihi lawan dari kanjing nabi al-ihsan al-ihsan utaw ihsan iku anta' budayin tanyembah sapa sira Allah al-musyarikang al-musyarikang Allah syai'un suici-wici fil-ardi indalem bumi wala fissamailan orasamar indalem langit wa'ya'alamul anngerti sopawahidun indal mu'minin anna Allah yang saat menequsti Allah iku ma'ahu sertane wahidun indal Allah itu selalu bersama kita ayna makana indalem dunia panggunan kana orang sopawahidun indal mu'minin la yakfa orasamar al-ingatase Allah apa syai'un suici-wici min haroka dihisangeng peropiro geriani kullu wahidin minal mu'minin wasagana dihilan antenge kullu wahidin minal mu'minin wala kina syaknu angin tetapi ni kelakuan jadi intinya wala kina syaknu ini maknanya intinya iku fidawa mihal dal masyadi yang dalam ngelanggeng no ikilah peningal wahusul lisa meradihi lan khasile piro piro buai ehsan yang jadi permasalahan bagaimana kita bisa melanggengkan ehsan itu dan kita bisa mengambil dan memetik buah daripada ehsan lebu nampak alatikan akol luha kan utawi sidik sidik e zamrah to alatik iku allaya amala yang orang ngelakuin sop wong fima yang dalam antara wong wabayna loh antara neng lakuin amalan yang si amal yastahyihi kang isin ayyaro yang yentu ningali termasuk minimal buah daripada ihsan itu kita tidak melakukan hal-hal yang kira-kira kita melakukan hal itu didelok kero wong sholah iku isin misal neng sawah kok kadok cekak norote rati tutupi misal ini kira-kira nak awed didelok kero wong sholah kan isin minimal ihsan itu paling kecil adalah itu sekira kita tidak melakukan hal-hal yang apabila dilihat oleh orang sholah kita akan merasa malu ini minimal di belakangnya lebih lagi ilah ayyassira tumukumareng yantad disop alabdu kawlo fi akhiril amri indalem akhirnya perkoro datiku mustahrikan tenggelam gheri ini artinya tenggelam billahi kelawan kusti Allah ta'ala wafanian wafanian lah podo tenggelam amma sangin perkoro siwahu kang kusti makanya makam fana wali wali kadang-kadang mengalami makam dimana dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kat gheba ya kaya napa nikusah sidi jenar nikusah rian wantung sini al-halaj alirani wahdadul wujud tadi wujud nengdi-nengdi merasa Allah selalu bersamanya takani waru nengdi Allah wa muswab Allah wajdadul wujud makanya selama kali jadilah ngukumi munggu kusat Allah mungkin wali bener tapi mungkin menung so ngomong awa ayat takani ke Allah ini kan yuk kak 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 gheba teman-teman gheb so wang anil khalki saking makhluk isra roh makhluk apapun bisuhudil haki kelawan ningali Allah kang maho hak wal tahak kolan ketemu so so wang bimak adi sit ken kelawan panggunan kang bener inda malikin ono nger sanigus di Allah muktad dirin kang kuasa nikim makom ihsan ini kang luar biasa sekali tersebagian ulama nyebatakan daru jadul ihsan menikot tigo yang pertama merasa dirinya selalu diawasikan kusti Allah nak wisngoten terus makom yang kedua ini ku al-khaya u-min nak kita wis merasa diawasikan kusti Allah akhirnya kita isin pengelakuan kemaksiatan isin api males saking kepa atan isin kita didiluk kusti Allah terus tingkatan yang nomor tigo al-unsubillah luar biasa kita merasa nyaman merasa neman bersanding dengan Allah kita zaman ini jenom misalnya lagi cedak karo calon ini kus merasa semuanya yang nom kui cedak karo jelai terdisen nengi kus merasa semuanya ngayam kua permasalahan hilang tang lali lameneh kuk cedak karo gusti Allah seng duweni hati siapa yang memberikan rasa cinta di hati Allah kita sedak karo jelai raso seneng nah itu Allah seng rasa cinta lagi kita cedak karo seng duweni cinta teorayam gini niku al-unsu bilang makruf ini masalah ihsan menonton cerita termasuk salah satu ihsan yang telah dibuktikan oleh Syedina Umar bin Khattab ketika beliau sedang menjadi amirul mu'minin Syedina Umar ketika malam sering melakukan jowlah jowlah lailyah patroli keliling-keliling ke masyarakat itu pada satu ketika ada sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada perdebatan Syedina Umar sempat mengintik ternyata ibu dengan putrinya ibunya seorang pedagang apa susu laibu ini memerintahkan pada anak ini campur susu itu banyak kalau kita akeh badinya tambah akeh nah anak itu seorang yang sangat salihah takliyah wanita yang takwa ibu ini adalah larangan amirul mu'minin tidak memperbolehkan kita menipu dalam hal berdagang jawab ibu amirul mu'minin tidak bakal roh ini bengi-bengi terus anak yang jawab amirul mu'minin buatan sumer meski kusti Allah roh tempat kita Masyidina Umar terhiran ada orang waduk bucah perawan kok taktiyah solehah luar biasa akhirnya orang ditandai mari kamu mulai anak lanangnya dicelok wapi makanya ketemu orang waduk anak solehah cepat-cepat doang jenam ya ini taktiyah solehah ini saya di umar langsung langsung tenggirian anak anak lanang kumpul enggak anak aku sopoh sing wes kare pengen nikah orang waduk soleh taktiyah aku lamun jenam tarab beri diwi ksar rani ngomong watan saking tertarik Saitina Umar dengan ketekwaan seorang pintun tadi akhirnya salah satu dari putra Saitina Umar dijadikan apa akhirnya menikah dengan putri tersebut dan lahir dari pasangan itu adalah khalifah Umar bin Abdul Aziz salah satu khalifah pada zaman zaman abbas salah satu khalifah yang sangat hebat yang sangat adil peduli dengan rakyatnya Umar bin Abdul Aziz ini dari pasangan yang sangat luar biasa ini namanya khasan amir mungkin tidak melihat tapi Allah maha melihat teman ada seorang laki-laki yang berusaha untuk yang yang itu kunci di kamar tidak bisa melayu nanti-nanti um lanangnya karep Allah memperkuasa nah um lanangnya mau perintah pintu rumah sudah tutup tapi pintu kamar belum ditutup tutup semua pintu dan jendela kamar ini sudah saya tutup kecuali pintu satu tutup pintu satu saya tidak mampu menutup kalau tidak mampu saya tidak akan menutup jadi sing lanang terus dari sing itu ikhla koba besara ikhla koba babisara saya tidak akan mampu menutup pintu langit maksudnya apa mbak tutup pokoknya apa gusti Allah tetap roh karawan dengan ucapan itu seketika laki-laki tersebut sadar ngereduk awa eh seakhirnya tidak jadi meneruskan perbuatan jahatnya contohnya Ehsan apa ngumpet dia gusti Allah tetap mir sani subhanallah ikhla 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 insyaallah ngeji berikutnya ikhla 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 khusus al-fatihah pindah ikhla ikhla Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh